Sedikitnya 400 orang peserta calon aparatur sipil negara yang mengikuti tes penerimaan di Kejaksa Negeri Kalimantan terpaksa harus menelan kekecewaannya. Kondisi ini dikarenakan pihak penyelenggara dalam hal ini Badan Kepegawai Negara atau BKN Wilayah 8 Banjarmasin tidak dapat melaksanakan tes yang berlangsung di Kota Balikpapan sejak Senin pagi. Peserta yang sudah menunggu selama satu hari ini baru mendapat kejelasan jika tes terpaksa ditunda hingga waktu yang belum dapat ditentukan oleh panitia pelaksana. Sesi pertama itu dimulai dari jam 6.30, kemudian lanjut dengan sesi-sesi berikutnya. Ternyata dari sesi pertama itu tidak ada kepastian, tidak ada mulai apapun, bahkan kita sampai ngelewati jam 12 siang pun sesi 2 dan seterusnya dibiarin di luar. Setelah itu baru kami dimasukkan. Kami kira sesi kedua sudah dimasukkan, sudah duduk berjajar lamanya itu sudah dimulai. Ternyata belum, ternyata sesi satu katanya di luar duduk saja, tidak ngapa-ngapain. Pelaksanaan seleksi calon ASN ini tidak bisa dilakukan lantaran server milik BKN tidak bisa diakses karena terganggu jaringan internet milik Telkom. Gangguan jaringan ini sudah terjadi sejak hari Minggu. Mengalami gangguan, karena jaringan yang kami pergunakan adalah jaringan Telkomsel, sementara jaringan Telkomselnya itu Telkom, bukan Telkomsel ya, mengalami gangguan force major yang tidak bisa kami handle. Kita akan dilakukan penjadwalan pulang yang sudah saya koordinasikan dengan intansi yang terkait, yang akan melaksanakan selenggarakan seleksi harian. Pelaksanaan tes akan dijadwalkan ulang dan seluruh peserta diminta untuk pulang kembali ke daerah asal, sambil menunggu pengumuman resmi dari pihak paritia pelaksana.